Apa bener bis Mahendra Trans PT-nya ikut PO Sembodo nama PT-nya sementara ngikut Sembodo dulu nama PT-nya sementara ngikut Sembodo dulu merek dagangnya yang dirubah yang merek dagangnya tadinya Sembodo jadi Mahendra buka PT sendiri seberapa unit mas ntar kalau udah ada 5 kalau kalian lihat udah ada brand 5 unit minimal berarti gue baru siap balik nama sementara ini nunggu armada yang kelima sama ke enam berarti kita ikut PT-nya Sembodo dulu gak apa-apa sama kayak dulu jaman di air PT-nya tulisannya bintang laut yang punya ngebolein kok dikasih waktu satu tahun kalau jadi PT minimal berapa unit? 5 unit bukan udah jadi FET PT mah gak punya unit juga PT-nya mah jadi apa alasan Mas Rian tidak rekrut artis supir HR yang dulu pernah ikut Mas Rian Mas gue gak biasa ngerekrut artis gue gak biasa ngerekrut artis gue nyiptain artis Mas bukan ngerekrut nyiptain emang sebelum gue publis tentang ahoknya, siapapun, beroknya, segala macem emang kalian ada yang kenal Mas? sebelum mereka kerja di HR emang kalian kenal Mas? gue gak biasa nyari artis gak nyari artis kalau kerja Mas Rian terakhir di HR mimpin berapa banyak kru? gue terakhir mimpin 220 armada itu termasuk patah sama akab 1.800-an kru 1.200-an kru 400-an keagenan sisanya 200 ya sekitar 1.800-an orang lah total orang-orang lapangan terakhir 220 armada 1.800-an orang sekarang kita kembali ke 20 tahun silam gak apa-apa Mas justru kalau kita kembali ke titik 0 itu langkah buat bonnya cepat Mas karena sebagian besar source-nya udah punya sebagian besar source-nya udah punya segala macem sumber dayanya udah gak dimulai dari 0 lagi kan yang dimulai dari 0 aja yang dimulai dari 0 lagi kan cuma asetnya aja Bismahendra Trans Indonesia apakah sudah ada asopnya? belum perlu asop lah gua dulu bis ratusan baru asop mas baru nyari asop buat ngebagi badan doang sekarang masih bisa diurusin sendiri lah mana masalah gak ada bener-bener lagi lega di titik lega cuman deg-degan aja nunggu tanggal 24 apa yang kurang apa yang kurang apa yang belum gua lakuin surat-surat udah loket udah pelang udah pada naik terminal gimana komentar Pak Haji soal Mahendra Transmas alhamdulillah baik respon semalam denger respon-responnya dari temen-temennya baik dari orang-orangnya baik baiklah orang tua mana sih yang gak bangga kalau anaknya mandiri mas anaknya bisa sukses emang gua sama HR kenapa sih mas kan punya keluarga gua juga mas lagian kalian ngapain sih mas ngurusin harta keluarga gua nama lu kan kagak ada di kakak gua mas gak ada di kakaknya Pak Haji seneng amat ngurusin harta orang kalian tuh livery direbutin jalur sama HR diributin wayang sama HR diributin masalah Pak Haji sama gua kalian ributin juga kalian ini di kakak gua gak ada sedara sama kita kagak lu ngapain ngurusin harta gua harta keluarga gua aneh kali ini HR itu gua mas MTI juga MTI juga Pak Haji HR juga Pak Haji apa yang mau diributin jangan bikin narasi-narasi seolah-olah kami tuh bermusuhan gitu loh yang gua musuhin kan oknu bukan Pak Haji bukan perusahaan jadi benernya aslinya yang suka bikin narasi-narasi permusuhan tuh aslinya emang dari awal udah gak seneng sama HR gak seneng sama gua gitu makanya bahasa-bahasa dia kayak ngadu domba terus itu hater-haternya HR dulu lah makanya suka pake narasi-narasi aneh-aneh gua yakin kalo orang-orang yang sayang sama Pak Haji sayang sama gua gak bakal mas ngomong-ngomong buruk tentang beliau atau ngomong-ngomong buruk tentang gua gak bakal gua udah ngajarin kalian banyak hal dalam satu tahun ini aslinya kalo kalian mau mau apa ya mau merenung gitu banyak banget gua ngajarin kalian satu hal disaat orang tua kita marah anak diem mas gak ngelawan terus kedua disaat kalian terpuruk Allah mengambil semua yang kalian miliki hidup kalian belum berakhir mas disaat Allah ambil semua yang ada pada diri kalian itu bukan berarti hidup kalian berakhir pelajaran kedua tuh pelajaran ketiga selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha tempat ingatlah selalu kalian gak pernah sendirian seterpuruk-puruknya kalian akan ada orang-orang yang sayang sama kalian dan selalu ngejaga kalian dan tidak membiarkan matahari kalian terbenam ya kan dalam satu tahun ini gua gak cuman ngomong gua nunjukin ke kalian makanya lahirnya MTI itu luar biasa buat gua gua dihujat orang se-Indonesia ya kan di fitnah orang se-Indonesia dimana-mana di media sosial dimana-mana liat gua tetep tenang mas fokus sama tujuan gua sejuta gini gak gua laden ya selagi lu bener mas lu gak perlu malu gak perlu takut kenapa gua berani karena gua gak ngerasa salah kenapa gua masih punya muka buat keluar ketemu sama temen-temen gua masih mau berusaha masih mau nemuin si A, C, B, C, 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 D karena gua ngerasa apa ya gak ngerasa gak ngerasa ngelakuin hal-hal hal-hal yang apa ya yang negatif lah gua kalau dianggap gua nakal kalau dianggap gua nakal nakal gua mungkin lumrah dilakukan sama anak-anak sama anak-anak sama seorang anak gak yang sampai ngelanggar syarat dan lain-lain enggak gua gak ngebunuh orang gua gak judi gua gak miras gua gak makin narkoba mungkin kalau bisa dibilang kenakalan gua terbesar adalah gua gak bisa nurut sama bapak dengan baik kayak adik-adik gua itu aja karena emang gua orangnya sekeluarga paling keras gua mas orang paling prinsip gua kalau misalnya kak Haji pengen punya pengen ngelakuin apa gitu kalau gua gak cocok dan menurut gua itu bukan hal yang baik gua gak bisa mas ngehiaya jadi gua pasti nantang mungkin diantara semua keluarga gua cuma gua yang kayak gitu dan gua anggap itu sifat buruk mas cuman itu aja salah sub indo by broth3rmax